Halo, kali ini saya mau bahas sebuah smartphone flagship dari Sony Ericsson pada jamannya. Ya, jadi ini adalah P1i atau lebih enak nyebutnya P1i, sebuah smartphone canggih seri P dari Sony Ericsson. Handphone ini udah dirilis sekitar 15 tahun yang lalu, dengan harga waktu itu berkisar 6 jutaan. Wah lumayan tuh, tapi kalau sekarang pastinya nggak segitu. Ini saya beli lewat shopping, dapet harga 200 ribu rupiah, dengan kondisi bekas batangan. Untuk bentuknya kayak gini, di bagian depan ada layar touchscreen 2,6 inch. Di atasnya ada tulisan Sony Ericsson, earpiece, dan kamera. Bawahnya ada tulisan P1i, dan keypad QWERTY yang nggak seperti biasanya. Di bagian sisi kanannya ada tombol shortcut, terus ada slot untuk memori eksternal, yang modelnya memori stick micro M2, dan ada tombol shutter camera. Di bagian sisi bawahnya ada satu konektor buat nge-charge, transfer data, dan aksesoris lainnya, termasuk buat earphone atau headset. Jadi dari dulu udah ada ya handphone yang nggak punya lubang jack audio. Lanjut, disini ada mikrofon, dan ada lampu indikator gitu ya. Di bagian sisi kirinya ada tombol back, jog dial, dan lubang untuk strap gantungan gitu. Di atasnya ada tombol power, infrared, dan stylusnya, yang bentuknya itu kayak gini. Untuk bagian belakangnya, disini ada lubang speaker, ada antena, terus kamera 3,2MP, dan ada flashnya juga, yang kelihatan sangar nih. Terus ada logo tulisan Sony Ericsson. Ini ada apaan ya putih-putih? Kalau lihat dari belakang, ini memang bagian kamera yang menarik perhatian. Agak-agak mirip kayak kamera pocket gitu. Terlebih lagi, handphone ini bentuknya mengotak, dan masih cukup tebal ya. Tapi tetap kerasa kompak sih. Dan untuk unit yang saya dapet ini, masih oke kondisi bodinya, untuk sekelas handphone jadul. Coba dibuka back covernya. Di dalam sini ada slot mini SIM card, dan keterangan Sony Ericsson T1i bla bla bla. Oh iya, ini dapet baterainya. Tipe-nya itu BST40, dengan kapasitas 1120 mAh. Lanjut, pasang baterainya. Oke, coba dinyalain. Semoga bisa nyala. Yes, nyala! Dan inilah tampilan awal dari Sony Ericsson P1i. Untuk navigasinya ini, lebih diutamakan pake touchscreen ya, walaupun sebenernya bisa pake keypadnya ini. Dan karena ini masih resistif touchscreen, jadi lebih enaknya pake stylus. Terus untuk scrollingnya, ini bisa pake jog dial. Diputer-puter gitu, unik. Jadi ini bukan buat ngatur volume ya. Cuma memang, di unit ini jog dialnya tuh udah agak bermasalah. Kadang ngacak gitu. Jadi ya pake scrolling biasa aja. Kalau liat dari bagian font statusnya, untuk free memory atau RAM-nya, tersedia sekitar 76 MB. Dan untuk memori teleponnya, udah kepake sekitar 22 MB. Dari total 159 MB. Dan sisanya 137 MB. Ya, masih lumayan. Oh iya, saya penasaran nih gimana kameranya. Dan inilah hasilnya. Oke, jadi inilah hasil perakaman video dari Sony Ericsson P1i. Ini saya rekam di dalam ruangan ya. Sudah lebih greget. Nah, ini ada si kakaknya. Sony P990i. Sony Ericsson P1i merupakan smartphone generasi kelima dari seri P, yang dirilis sekitar tahun 2007. Dan tentunya punya spesifikasi yang lebih baik dibandingkan generasi sebelumnya. Pake chipset Philips Nexperia PNX4008 208 MHz, 32 bit. RAM-nya 128 MB, dan ROM-nya 256 MB. Layarnya ini 2,6 inch, TFT resistive touchscreen, dengan resolusi 240 x 320 pixel. Jaringannya 3G, dan udah ada Wi-Fi-nya. Pake OS Symbian 9.1, UIQ 3.0, dan baterainya 1120 mAh. Ya, dengan spesifikasi seperti itu, memang punya performa yang lebih baik dan lebih stabil dari pendahulunya. Salah satunya, yaitu Sony Ericsson P990i, yang udah pernah saya bahas. Tapi kalau urusan spek handphone jadul, memang nggak begitu jauh upgrade di setiap generasinya. Tapi lebih ke model desainnya. Kalau P1i itu saya rasa lebih disederhanakan, tapi tetap ngebawa beberapa fitur canggihnya, bahkan ditambah. Kalau yang P990i, itu kan dia berasa kayak punya 2 handphone, karena punya 2 mode, ketika bagian tombolnya dibuka dan ditutup, semacam model komunikator di Nokia. Kalau yang P1i, yaudah, langsung aja ke inti atau peran utamanya. Nggak usah ditutup-tutupin, jadi lebih ringkas. Tapi emang jadinya nggak begitu unik juga. Paling di bagian keypad nih yang bikin menarik. Soalnya, ini kan keypad QWERTY, tapi ukuran handphonenya ini lebih ramping dari handphone QWERTY biasanya. Kalau dilihat, baris keypadnya ini 5 ke samping, 4 ke bawah. Dan untuk satu tombol, itu terisi 2 huruf atau 2 fungsi, kecuali baris paling bawah. Nah, untuk tombol yang punya 2 fungsi itu, kita bisa menekan dengan mengarah ke kiri atau ke kanan, sesuai dengan apa yang mau kita ketik. Contohnya, kalau mau ketik huruf E, berarti ke arah kiri, dan R ke arah kanan. Jadi, walaupun tombolnya itu satu, itu tergantung kita tekannya ke arah yang mana. Kalau untuk ketik angka, ini kan ada di tengah-tengah. Jadi, itu terserah. Kalau udah di mode angka, mau tekan ke arah manapun, nanti keluarnya tetap angka yang ada di satu tombol itu. Ya, memang, ini jadi pengalaman yang baru, dan butuh adaptasi juga untuk mengetik di keypad seperti ini. Walaupun secara layout ini QRT ya. Selain pakai keypad, kita juga bisa mengetik dengan mengandalkan fungsi touchscreennya, seperti nulis pakai stylusnya. Cuma ini bisanya per huruf. Belum lagi kalau salah. Bikin tambah lama sih. Sesuai serinya, huruf P sendiri menandakan PDA, Personal Digital Assistant. Sebuah perangkat komputer genggam yang canggih, karena waktu itu kata smartphone belum begitu populer ya. Dan memang, seri ini juga ditujukannya untuk kalangan pembisnis. Untuk fiturnya, ada Quick Office untuk membuat dokumen Word, Excel, bahkan PowerPoint. Terus ada PDF juga. Buat browsing-browsing, bisa. Ada fitur Push Email, Business Car Scanner. Pokoknya, memang fitur-fitur yang mendukung mobilitas pembisnis waktu itu. Dari sisi konektivitasnya juga, bisa dibilang lengkap. Jaringannya udah 3G, ada Wi-Fi, Bluetooth, dan Infrared. Terlebih lagi, handphone ini menggunakan OS Symbian, jadi mendukung fitur seperti multitasking. Tapi ngomongin Symbian, ini dari segi tampilannya memang gak sefamiliar seperti di handphone-handphone Nokia. Karena OS Symbian di Sony Ericsson P1i menggunakan UIQ 3.0 sebagai software platformnya, atau UI-nya. Jadi ada beberapa hal yang beda, seperti tampilannya, cara navigasinya, setting-nya, dan kesesuaian dari aplikasinya juga. Selain fitur yang buat serius-serius, ada juga nih fitur multimedia-nya. Seperti music player, yang saya rasa untuk kualitas suaranya ini udah oke. Terus ada video player, yang biasanya buat ngetel 3GP, dan ada gamenya juga nih. Tapi memang, game Symbian UIQ ini gak begitu banyak, dan sekarang susah untuk dicari. saya rasa untuk smartphone Sony Ericsson itu, di setiap generasinya, dibikin lebih ringkas ya. Contohnya dari Sony Ericsson P990i ke P1i. Dan mungkin, tujuannya itu untuk mempermudah. namun sayangnya, setelah P1i, udah gak ada lagi penerusnya, karena menjadi smartphone terakhir di seri P dari Sony Ericsson. Oke, jadi itulah P1i, smartphone seri P terakhir dari Sony Ericsson. Kalau masih ada info tambahan, yuk komentar. Sekian video ini, silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton